Dengan membawa spanduk berisi penolakan, puluhan ibu-ibu warga RT5 RW11 Kelurahan Pondok Kopi Jakarta Timur ini menghadang petugas pengadilan negeri Jakarta Timur, yang akan melakukan penyitaan lahan. Warga menolak petugas melakukan proses sitalahan di area 5.864 meter persegi, yang diatasnya kini telah berdiri 140 bidang rumah. Sebagai bentuk perlawanan, warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini menghalangi petugas, yang akan memastikan letak objek sengketa lahan seluas 5.864 meter persegi, yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara, petugas jurusita menyatakan perintah sitalahan dilakukan untuk pemblokiran sertifikat, agar selama proses sita ini tidak ada kegiatan jual-beli atau menggadaikan sertifikat sesuai putusan pengadilan. Bu, ini rame-rame warga ini terkait apa Bu Harim? Ada apa Bu, di wilayah ini? Ada, mau eksekusi lahan. Eksekusi lahan, kenapa Bu? Karena ada mafia. Oh, mafia gitu. Mau mengambil tanah kita, bukan tanah kita, tanah turun-temurun. Oh, turun-temurun. Tepat tinggal kita dari turun-temurun, dari tahun 92. Tiba-tiba, cucu-cucu ada yang mengakui. Terus dari warga sini, apa tindakan hari ini Bu? Ya, tindakannya kita ya bertahan, melawan. Kalau bisa kita tetap di sini, karena udah bertahan-tahan kita melawan. Soalnya bertahan-tahan, demi anak cucu kita kita lawan. Kita rakyat. Untuk bangunan ratusan, Pak, untuk luas lahannya sendiri? Kurang lebih 5.860. Kalau untuk alasan pengusuran sendiri apa sih, Pak? Ya, pengakuannya. Kalau pengakuan, ya intinya ini mafia ya. Kita lawan mafia, ya nyerobot lah. Nyerobot lahan yang sudah kami tempati. Kalau warga sini sudah berapa lama? Dari tahun 92. Dari tahun 92. Pelaksanaan kita kali ini berdasarkan khususnya sudah pengetuatan hukum tetap. Dan tadi sama-sama kita lihat pelaksanaannya, walaupun ada penolakannya tetap, pelaksanaan ini kita hanya mencatat batas-batas. Dan pencatatan terhadap batas-batas. Nah, selanjutnya nanti kita serahkan ke pemohon untuk menunjuk lanjuti permohonannya dengan diskusi pengosong. Nah, kalau itu nanti dimasukkan surat, masukkan surat ke pengalaman ke Timur, kita akan mencatatnya seperti apa itu. Jadi objeknya itu... Meski proses sita lahan mendapat penolakan warga, pihak PNJaktim tetap akan melanjutkan proses eksekusi lahan sesuai dengan putusan pengadilan. Sengketa lahan ini berawal dari adanya gugatan ke PNJakarta Timur pada tahun 2015 terkait kepemilikan lahan seluas 5.864 meter di Kampung Bojong, Rangkong. Dari Jakarta, Kontributor Sinpo TV melaporkan.